Hutomo Mandala Putra alias Tomi Soeharto tidak memenuhi panggilan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI kamis kemarin. Ketua Satgas BLBI, Rionald Silabar, menyatakan Tomi hanya diwakilkan kuasa hukumnya dalam pemanggilan hari ini di kantor DJKN. Dengan demikian, Tomi sudah tiga kali tidak datang memenuhi panggilan Satgas BLBI. Sementara itu Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, menyebut proses penagihan jumlah piutang negara senilai 2,6 triliun rupiah masih berlaksung. Dilakukan pemanggilan kedua, dilakukan kalau tidak hadir maka diumumkan lewat koran. Itu saja, tidak ada yang khusus, itu adalah prosedur kita. Tadi sudah dilakukan pemanggilan dan datang wakilnya, dan kita masih proses sedang berlangsung. Ini proses, ini proses dan sedang berdialog. Pak, kalau berdasarkan kepres kan memang benar-benarnya berarti hanya sampai pada penagihan ya Pak ya? Tapi sudah sedia nggak sih Pak, kamu nggak ya? Kalau mereka tidak. Tapi sudah sedia, mereka tidak. Tomi Soeharto bersama Roni Hendrarto, Rono Wicaksono, dipanggil sebagai pengurus PT Timur Putra Nasional. Panggilan dilayangkan terhadap Tomi Soeharto untuk datang ke Gedung Kementerian Keuangan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Menko Polhukam, Mahfud MD menyatakan jumlah hutang yang ditagih pemerintah kepada Tomi Soeharto sebesar 2,6 triliun rupiah terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Mahfud menegaskan, Tomi Soeharto merupakan satu dari 48 obligor dan debitur yang diminta membayar hutang. Di sisi lain, Transparency International Indonesia mempertanyakan efektivitas Satgas BLBI dalam pelacakan aset milik obligor. Sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Jadi jangan salah bahwa ini hanya Tomi Soeharto. Semua dipanggil, tapi yang menjadi berita di media masa hanya panggilan kepada Tomi Soeharto. Semua dipanggil. Ada yang sudah sampai, ada yang sudah selesai dan sebagainya. Ini pada semua orang 48 obligor dan debitur yang jumlah hutangnya itu kepada negara 111 triliun. Ada pun Tomi Soeharto hutangnya itu sampai saat ini berdasar perhitungan terkini bisa berubah nanti sesudah Tomi Soeharto datang. 2,6 triliun. Satuan tugas tidak cukup memiliki alat hukum untuk melakukan perampasan itu sendiri. Satgas akan kesulit untuk melacak aset para obligor yang akan digunakan untuk membayar hutang. Terutama jika aset-aset tersebut berada di luar negeri. Kita sama-sama mengetahui bahwa hingga hari ini negara kita belum memiliki undang-undang perampasan aset. Dan juga sangat sedikit memiliki perjanjian perampasan aset dengan negara-negara lain.